Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagaan Kerjaan untuk segera membagikan BLT-BBM dan bantuan sebesi Pak PSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif, tanggal pos-tanggal pos untuk BLT-BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Presiden Joko Widodo menjanjikan bantuan langsung tunai atau BLT-BBM kepada masyarakat kurang mampu. BLT-BBM sebesar 600 ribu rupiah untuk 20,6 juta penerima dengan total sebanyak 12,4 triliun rupiah ini telah mulai dibagikan oleh pemerintah. Untuk pertama kalinya penyerahan BLT-BBM dilakukan di kantor pos cabang sentani Kabupaten Jayapura pada 31 Agustus 2022. Pada kesempatan yang sama, BLT tersebut juga telah disalurkan kepada peserta program Keluarga Harapan. Selain di Papua, Presiden Jokowi juga membagikan BLT-BBM di Maluku dan Lampung. Menurutnya pembagian BLT-BBM ini sudah berjalan dengan baik dan sistemnya berjalan lancar. Selain itu, pemerintah juga akan terus bergerak untuk membagikan BLT-BBM ini di semua kota dan Kabupaten. Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan salah satu jurus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Tahun 2022 ini, pemerintah kembali menggelontorkan BLT untuk menahan imbas harga BBM yang naik pada 3 September 2022 lalu. BLT merupakan bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai secara bersyarat maupun tidak bersyarat kepada masyarakat, khususnya warga miskin. BLT pertama kali dijalankan oleh Brazil lewat program Bolsa Eskola pada era 1990-an. Program ini berhasil menolong 26 persen penduduk miskin di Brazil hingga tahun 2011. Karena keberhasilan tersebut, BLT mulai dicontoh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, BLT pertama kali diluncurkan pada 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, pemerintah terpaksa memotong subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak dan mengalihkan anggaran untuk memberikan BLT kepada warga miskin. Pertama kali rakyat miskin merasakan BLT pada era Presiden SBY di tahun 2005. Hal ini dilakukan lantaran Presiden SBY menaikkan harga BBM subsidi dua kali pada Maret dan Oktober 2005. Nyatanya pemberian BLT terulang kembali pada tahun 2008 lalu tahun 2013. Presiden SBY kembali menaikkan BBM pada Mei 2008 dan Juni 2013. Ternyata BLT berlanjut di era Presiden Jokowi Dodo. Tahun 2014 menjadi penyerahan pertama BLT di era Jokowi Yusuf Kala sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM sebesar 33 persen. BLT kembali mencuat di tahun 2022. Warga miskin menerima berbagai program pemerintah untuk hadapi ancaman inflasi dampak dari kenaikan BBM dan awan gelap dampak dari kondisi ekonomi global. Bank Dunia dalam laporan BLT Temporary Unconditional Cash Transfer and Protecting Poor and Vulnerable Household in Indonesia menyatakan, BLT pada tahun 2005 dan 2008 terbukti efektif dalam meningkatkan perlindungan sosial ke masyarakat di tengah kenaikan harga. BLT juga sudah mengena kepada sasaran utama yakni 40 persen dari masyarakat Indonesia yang paling rentan. BLT pada tahun 2008 juga terbukti efektif melindungi masyarakat miskin dalam menemukan bantalan konsumsi. Laporan tersebut juga menepis anggapan jika BLT membuat masyarakat malas. BLT justru banyak dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja juga membantu biaya sekolah anak-anak. Namun laporan tersebut mengingatkan bahwa BLT tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan. Sementara orang miskin kita hanya berkurang 2,3 juta. Pengurangan subsidi, kenaikan BBM, siapapun menerimanya otomatis pasti akan meningkatkan kemiskinan. Pasti. Tinggal kita tunggu saja data BPS nanti. Berapa 100 ribu masyarakat yang akan menjadi miskin gara-gara kenaikan BBM? Angka kemiskinan tetap meningkat tajam usai kenaikan harga BBM. Hal ini bisa dilihat saat kenaikan BBM 2 kali dalam setahun pada 2005, bahkan langsung melambungkan angka kemiskinan pada tahun 2006. Jumlah penduduk miskin menjadi 39,3 juta pada 2006, melonjak dibandingkan pada 2005 yang tercatat 35,10 juta. Adapun pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pada tahun 2014, lebih disalurkan dalam bentuk kartu, yakni Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Bantuan diberikan dalam bentuk simpanan giropos sebanyak 14,5 juta orang, sebesar 400 ribu rupiah. Sementara PT POS Indonesia menyalurkan bantuan mandiri IKES untuk 1 juta orang. Presiden Jokowi juga menambah sejumlah kompensasi seperti tambahan bantuan program keluarga harapan sebesar 1,7 triliun rupiah, pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar 4 triliun rupiah, program ekonomi produktif sebesar 1,6 triliun rupiah, dimana 700 miliar rupiah untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, 600 miliar rupiah untuk usaha petani dan nelayan. Sementara pada tahun 2022 ini, tak hanya masyarakat miskin yang menerima bantuan pemerintah, tapi para pekerja juga bisa mendapatkan bantuan, berupa bantuan subsidi upah atau BSU 2022 senilai 600 ribu rupiah. Jadi penerima bantuan sosial itu bukan hanya dari Kementerian Sosial. Ada penerima bantuan sosial, ada yang di Bukun Angker, ada juga yang dia subsidi gas, ada juga subsidi listrik. Jadi penerima bantuan bukan hanya di kami. Kalau dia tidak terlalu miskin, dia misalkan di kelompok kami, dia ditawari gas tidak mau, karena dia tidak punya kompor gas. Maka kemudian itu untuk grade yang lebih atasnya. Seperti itu. Jadi kalau ada tanya kenapa BPS angkanya sekian, mereka tidak akan menerima bantuan, itu tidak betul. Ada pun total alokasi anggaran untuk BLT 2022 ini mencapai 24,17 triliun rupiah. Dengan rincian, BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah, akan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan sekitar 150 ribu rupiah, selama 4 bulan atau total menjadi 600 ribu rupiah. Selanjutnya pemerintah memberikan program BSU yang mencapai 9,6 triliun rupiah dan akan diberikan kepada 16 juta pekerja masing-masing sebesar 600 ribu rupiah. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum atau DTU sebesar 2,17 triliun rupiah untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi ojek online, angkutan umum hingga nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan. Niat baik pemerintah masih menyisakan celah kelemahan. Selama ini masyarakat sudah sering mengkritik penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kita harus coba bagaimana percepatan, karena itulah kemudian kita buat kerjasama dengan Duk Capel untuk kita percepat itu. Tapi memang ada harus terlibatkan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, karena misalkan data kependudukan itu juga ada di daerah. Kemudian di provinsi. Nah, itu yang kita harus kerjasama. Tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat. Jadi memang harus kita berkerjasama. Salah satunya Nyono, warga desa Johor Winong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Di tengah ratusan warga miskin di desa Johor Winong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, antri demi mendapatkan BLT BBM. Ironisnya, masih saja ada warga miskin yang belum menerima bantuan sosial tersebut, termasuk Nyono. Nyono yang tinggal sendiri di rumah berlantai tanah hanya bisa pasrah, karena tidak terdaftar sebagai penerima BLT BBM. Hal yang serupai juga dirasakan sujai, nelayan di kampung dadap kewupaten Tanggerang Bantan. Padahal secara letak geografis lebih dekat dengan ibu kota. Namun tak menjamin mereka untuk langsung menikmati bantuan pemerintah melalui program BLT BBM. Kalau kami cerita dari tahun sebelumnya, ada pernah kenaikan harga BBM, kemudian nelayan akan dibantu. Ternyata dari sekitar 1.300 nelayan yang ada di kampung baru dadap ini, hanya 135, tidak sampai 140 yang menerima sumbangan itu. Kekurangan dan ketidaksesuaian data biasanya menjadi masalah utama. Di lapangan tak semua masyarakat miskin masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial terbaru, termasuk masih menyasar kepada kelompok mampu. Terlebih besaran bantuan tak sebanding dengan dampak kenaikan. Selain itu, seperti yang sudah-sudah, BLT membuka peluang korupsi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Direktur Riset Senior dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah mengatakan, BLT tidak mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bukan hanya menyasar kelompok miskin, tapi juga menengah termasuk industri. BLT itu hanya seperti permen untuk menyenangkan hati sebagian, sebagian, bukan semua, sebagian dari kita yang terdampak oleh sebuah kebijakan. Khususnya dalam hal ini kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Kenaikan harga BBM subsidi ini kan menghantam kita semua, menyakiti kita semua. Kita semuanya terdampak negatif oleh kenaikan harga BBM subsidi. Tidak hanya kelompok miskin, tetapi juga kelompok yang menengah atas. Karena apa? Karena dengan kenaikan harga BBM subsidi itu, proses pemulihan ekonomi nasional itu terganggu.